Kalian tapi nggak mau saling pacaran tapi kalian ya gitulah udah intinya saling bertukar hati bertukar hati mati kali ah udah saling ya komitmen gitu terus tiba-tiba dia bikin story sama ceweknya terus habis itu nomor kayaknya dihapus apa diapain ya di blokin pernah September tanggal 12 ya toh uangnya gue story di Instagram sama cewek dan coba gini sayang ya Allah sikil aja boleh meletak-meletak ya Allah iya biar cantiknya agak kelebihannya ya siap ya Dino aku ngeenek mbak Dino aku ngeenek sih alah tak ada pernah ngeasenek sih Aris Gusti kulapun manogalane aku kayak sana nih gua tau yang jenengan singator ceritane anak muncul ceritane tuh kaya ceritane gimana sih kamu itu YouTube ini taruh podcast hmm bucah kok 211 ija aja ija itu warna gelomba yang mau kenapa ija ini ija? nggak mau nggak mau nggak mau dong isi iya iya anjir suaranya Mbak Aris persis 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 ketak maka kita mau magung tau dong ini gua nggak masuk rata magung biasanya gua nganggung apa aja jeneng ember buat tutupi sirahmu beda-beda itu nari tuh kalau Mbak Aris spesialnya nyanyi oh ini kan belum dibuka Mbak Aris nyanyi aku nari buka sih Riz kudunya dibuka sih untuk memainkan segala sesuatu buka sih yuk eh masih kecil opening opening Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama kita trio apa? hahahaha bebek terus dalam acara apa Mel? itu cerit artinya apa? apa apa? sambi karo ceriton terima kasih perang tahun ya kok serah apa-apa kali ini di siang hari ini kita kebetulan kita membangun kali nah ini ini serius orang si Jodh terus kita jodh kali ini kita membangun kali waduh malah keliru tenang ya kita baru nongkrong kebetulan habis break kita kebetulan kebagian sinsin di awal yang nanti ceritanya saya mengejar cintanya Amel tetapi Amel sementara belum mau tapi oong tapi nanti begini seperti apa kita juga masih rahasia ya tapi skenario kok Mel kok saya tapi oong gue kira elok tapi ya masalah lagu tadi seperti lagu Satru itu kamu itu mengartikan arti dari Satru itu apa? heeey apa? apa mbak? kita lihat lagi apa? sementara apa? artinya artinya apa? gak tau nah Aris artinya ya yang unying sorry Satru arti nih takkan ini yoh apa pak? masuk ke orang arti Satru gue denger apa? pada jadi Satru itu sebuah pepatah Jawa ataupun bahasa Jawa bukan Satru itu kalau orang yang tidak bisa mengatakan R itu jadinya angka Satru 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 jadi Satru yang sebenarnya Satru itu istilahnya orang apek orang apek itu istilahnya jutaan 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 misalkan aku jutaan kalau Amel atau saya pisah sama Amel atau ayang unying itu namanya Satru hmm jadi kita kita itu di jalan yang biasanya kita berteman baik tapi tidak tegur sapa tidak say hello kalau biasanya misalkan saya lewat kamu di depan rumah kan biasa juga kuk 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 itu namanya Satru ya jadi tentang Satru itu sendiri Yayang unying pernah nggak Satru sama Yayangnya 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 Yayang yang dulu atau Yayang yang sekarang atau Yayang yang sekarang yuk mesti tawa Satru itu pasti pernah kalau Amel pernah nggak Satru pernah mempacar orang aku oke ngerti kah banter banter ini klarifikasi ini tulisannya jujilnya klarifikasi Amel klarifikasi Satru Satru yang pernah kamu lakukan dengan cowok itu seperti apa kalau saya kan nanti jadi endingnya saya yang cerita dari Yayang unying dulu Satru masalah apa diapusin diapusin iya diapusin lebih detailnya diapusin iya dia ngomong apa tapi kenyataannya apa itu nggak suka hmm jadi nggak suka gelai iya aku nggak suka gelai terus Yayang unying yang pernah disatruin bian iku aku percaya banget karena cakripa endingnya eh malah enggak nih oh bermain DM DM-an Ambi cewek dan cewek iku iya wes diana dan wedo iku tut perempuan yang tut gitu pokoknya astaghfirullah malam gitu loh gini-gini malam kupu-kupu malam kenapa orangnya percaya nggak pernah sama sekali medeng HPnya sekali medeng HPnya ketauan dia melang jelek-jelek aku astuah berbuah lagi ini jangan enggak maksudnya Semarang Pati demak jalan nanti ketauan kalau orangnya lihat kan ketauan ya buda amat ini kan NN artinya nonim nonim oh eh tanpa nama Rumai Pati enggak kalau Amri ada enggak muri ada emang siapa muri aja sama bobo unyu unyu comel ya ini terus sama kita astaghfirullah ya Allah ini tak liatin ya cate disini jangan nanti ceweknya marah oh ayo 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 si mene si eh gini Tendek ati satu ternyata tutorial ini ini diteleponnya udah ngebaca chatnya aku itu mungkin apa itu juga bisa itu kan Oh dibaca mungkin kita itu selalu positif tinggi jadi kita bertiga itu enggak pernah mempunyai negatif tinggi itu enggak pernah semuanya tetap kita bisa positif tinggi positif aku suka positif Corona ini kok film terakhir deskati negatif aku suka negatif berikutnya Satru lagi yang sama yang sangat diingat selain itu apa Mel ini membahas masalah Satru definisi Satru udah gitu doang itu doang kamu nggak tanya saya Satru tuh oh iya Pak Satru itu tidak dua sebelum dua dan setelah nol satu kalau Satru itu sendiri sebenarnya semua semua hubungan itu pasti ada Satru tapi tinggal kita meminimalisir Satru tersebut kita jadikan gede atau kita jadikan kecil kalau kita sudah tingkatannya pacaran yang tingkat keserius ada pun Satru seperti pendapat itu wajar tapi selisih pendapat itu untuk memperbaiki hubungan kita berdua untuk menjadikan yang lebih sakinah mawadah wa rohmah Allah 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 aku mau ditinggalin dia tuh katanya janji ya gitu-gitu terus tau-taunya dia menikah mau menikah tapi aku enggak tahu gitu guys kalian pernah enggak sih kalian deket sama cowok terus kalian tapi enggak mau saling pacaran tapi kalian ya gitulah udah intinya saling bertukar hati bertukar hati mati kali ah udah saling ya komitmen gitu terus tiba-tiba dia bikin sorry sama ceweknya terus habis itu nomor kayaknya dihapus di blokin pernah cerita yaitu kerja di Bali ya tugas di beli pernah ya kan katanya tuh lagi aku di bulan September aku mau pulang tapi aku pulangnya ke Semarang dulu pasti kan aku masih kuliah oke mas tak enggak tunggu ya fix September tanggal 12 lanjut ya toh uangnya gue story di Instagram sama cewek dan coba gini sayang Hai anjing loh hahaha enggak taunya video Instagram ditulis nama ceweknya aku oh enggak awet suwek enggak ada satu bulan ngontek gue juga kalau-kalau pacaran saya dulu itu kan beda karena pacaran di era dulu itu kan enggak satruni kan itu enggak pacaran le itu enggak pacarannya aku enggak pacaran itu enggak pacarannya cuma kita komitmen lah ya tapi ternyata komitmen pacaran tuh sama sama aja kalau pembohong ya pembohong tapi tipikal-tipikal orang yang baik itu yang yang model-modelnya seperti saya ya kayak seperti saya ya kayak itu ah salon ku nanti amin Allahumma amin ya eh selain itu pernah nggak satu sama adik ataupun kakak karena kita juga punya adik punya kakak yang baru-baru yang sangat mungkin Mbak Aris itu anak nomor berapa dua nomor dua dari berapa dua saudara berarti kakak sama kamu saja atau adik sama kamu kakak sama aku Iya kakaknya Mbak Arisnya ayah yang unying itu cewek-cewek tahu sendiri kalau cewek sama cewek egoisnya kayak apa tapi kakak secara usia terpat berapa tahun berapa ya 68 wajib Hai secara postur ya imbang-imbangan sama enggak aku dikit wih itu sok tukar ya kita harus bangga kita apapun bentuknya kita sama kita sama saudara kita kita harus bangga saya bahkan semalam saya itu podcast sama mbak saya ibu-ibu tak tekon ibu pendian aku seneng murah-murahan aku tak potong lho berarti bener-bener wajib itu merusak citraku padahal pernah nanggut citra nanggut sabun gitu lebih detailnya dan lebih konkretnya kamu satu sama adik biasa sih keplak-keplakan selesai 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 jambat-jambat kalau saudara mah biasa ya ganteng biasa tetapi tetap kita ngomong ya aku nggak suka sama kakak ini gini-gini tetapi rasinya sayang kalau ini kalau ada keluar ya sepoknya cair kabel nusuh kayak ngomong-ngomong pokoknya orang sudah nusuh kalau saya kembali saya itu nggak pernah disatru saya itu nggak pernah menyatru adik ataupun keluarga saya tapi saya yang disatru karena di dalam keluarga saya itu dari tiga bersaudara saya termasuk saya berarti dua bersaudara tiga dan saya saya itu termasuk yang paling benak-benak kalau itu adik dan kakak itu segalanya terus saya Pantes Ibu tadi ngomong kayak gitu tapi sebenarnya saya itu kan tipikale jahil jadi bukan berarti saya nggak sayang sama adik ataupun kakak enggak kakak saya orang yang sangat hebat sangat luar biasa adik saya juga hebat luar biasa ini posisi di Solo dan kakak di Purwodadi saya hijrah ke Pati karena pengen ketemu yayang-yayang saya yang sangat cantik-cantik satru sama bapak ibu pernah pernah dong yang paling diingat satru sama orang tua itu seperti apa kalau sama apa-apa jarang ya soalnya jarang berkomunikasi ya kalau sama mamah terus karena berkomunikasi everyday setiap hari setiap waktu terus hal yang sangat diingat sampai sekarang satu masalah apa ya masalah adik dan waktu itu mamah masalah cowok hahaha mah sama nyewa nikah bukan tapi kebalikannya mamah itu udah suka sama cowok itu kayak cowok itu mau ngomong-ngomong gitu tapi akunya masih pencet-pencet tolong bukan kelaknya jangan tinggi-tinggi karena bau kalau baris seperti apa seperti apa ya lebih konkretnya cuma kesalah pahamantok itu aja udah pasti masalah adik kakak kalau aku berantem sama kakakku pasti orang tua gini bukan yang ngalah yang gede yang gede yang gede orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua mati kabar hahaha 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 tapi sebenarnya itu bentuk-bentuk kasih sayang kita saat mohon maaf saat kakak kamu enggak di rumah kamu satu minggu lah atau dua hari pasti kakaknya luar biasa sih amat juga betul iya saya pun juga waktu masa kecil itu juga gitu kalau aku di Semarang tanyain kapan pulangmu eh udah pulang udah pulang buru-buru ngincet lantai udah dimarahin tapi orang-orang dikaknikin orang-orang ditukari ya pokoknya musuh tukaran tapi semua itu cara eh cara keluarga sebenarnya untuk membuat harmonis itu harus seperti itu saya sendiri juga sama apalagi kalau nanti sudah seusia saya seperti ini emang potensi ketemunya sangat jarang dan nggak mungkin tukaran kalau saya pribadi karena adik di Solo kakak di Purwodadi saya di parti dan masing-masing sudah punya kepentingan teman dan keluarga masing-masing kalian komunikasi utang-utangan duit besok suatu saat kalian seperti itu mungkin satu saat adikku eh baju eh tak pakai eh tak pinjemin dari keluarga menurut Mbak Amel sendiri yang paling nakal dari saudaranya Amel itu Amel atau adiknya yang paling baik tuh adikku yang nomor dua kan adik kita kan empat bersaudara yang baik itu kayaknya cuma satu tok adikku yang nomor dua itu yang lain juga baik tapi caranya mungkin masing-masing kalau aku tuh anaknya nggak bisa dibilangin bebas kalau adikku yang nomor tiga tuh main terus nggak pernah pokok men beda-beda ya nakalnya beda-beda yang nggak pernah ya di rumah terus ya nggak pernah ngapa-ngapain tuh ya cuma adikku nomor dua itu kalau ya yang unying yang nakal itu si unying apa ya yang unying atau kakak ya bisa menilai sendiri gimana Hai semuanya naka nakal wajar gitu masih sebenarnya bahasa nakal itu sendiri itu sebuah apersepsi dimana masyarakat awam masyarakat Jowo terutama itu mengatakan kepada anaknya apa belajar dan lain-lain itu nakal padahal kalau di luar negeri hal seperti itu dikatakan anak kreatif tepuk tangan untuk anak kreatif berarti aku kreatif kreatif aku juga kreatif selalu kreatif oke demikian tadi mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan dalam acara hari ini kita kebetulan sebentar lagi kita take dan sekali lagi kita membahas masalah Satru ambillah sisi positifnya jangan matikan kreatifitas anda atau kreatifitas mematikan anda tengk-teng cerit tengok-tengok karo cerito hmm Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati